Intro Salam saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berterima kasih karena boleh hadir di hadapan Anda lagi dalam program Suara Pemirsa bersama saya Pendeta Esra Soro dan program ini dikhususkan untuk menjawab semua pertanyaan saudara yang masuk kepada kami dan kami sadar bahwa kami terbatas dalam waktu di dalam menjawab pertanyaan saudara yang begitu banyak karena itu pada kesempatan ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan saudara-saudara tapi sebelumnya saya sampaikan kepada saudara juga bahwa kami tetap membuka kesempatan kepada saudara-saudara yang mau mengajukan pertanyaan tentang Iman Kristen atau ketika melihat tayangan kami dan saudara-saudara muncul pertanyaan dalam pikiran saudara tentang Iman Kristen saudara juga beroleh kesempatan untuk bertanya dengan mengirimkan SMS ke nomer HP yang tertera di layar kaca Anda dan saat ini telah masuk ke saya begitu banyak pertanyaan dan karenanya saya akan menjawab dalam waktu yang singkat ini dan karenanya saya tidak akan menjawab satu pertanyaan secara panjang lebar atau detail tapi saya hampir semua yang bertanya saya sudah menjelaskannya dalam program kutahu yang kupercaya saudara bisa lihat di sana dan karena itu pada kesempatan ini saya hanya menjawab secara singkat kepada saudara-saudara nah saya akan memulai dengan pertanyaan yang pertama ini datangnya dari Kalimantan Barat Shalom saya mau bertanya nama-nama yang terdaftar di dalam kitab kehidupan dan apa yang harus kita perbuat supaya nama saya terdaftar di dalam kitab kehidupan nah saudara kitab kehidupan ini kalau kita baca dalam Alkitab itu adalah kitab yang berisi nama orang-orang yang akan diselamatkan nah kalau kita melihat itu nama dari orang-orang yang akan diselamatkan berkali-kali ya kita melihat di dalam Filipi 4 ayat 3, wahyu 3 ayat 5, wahyu 13 ayat 8, juga wahyu 17 ayat 8 itu ayat-ayat yang membicarakan soal kitab kehidupan dan kalau kita melihat di sana bahwa kitab kehidupan itu nama di dalam kitab kehidupan itu sudah ditulis sebelum dunia dijadikan atau dalam kekekalan misalnya di dalam wahyu pasal yang ke 17 ayat yang ke 8 dan mereka yang diam di bumi yaitu mereka yang tidak tertulis di dalam kitab kehidupan sejak dunia dijadikan kalau orang namanya tidak tercatat di sana ya tidak tercatat sejak dunia dijadikan demikian pula sebaliknya kalau namanya tercatat di sana ya berarti namanya sudah tercatat sebelum dunia dijadikan itu artinya dari kekekalan nah kalau begitu siapa orang-orang ini berarti Tuhan sebenarnya telah mempunyai orang-orang pilihan untuk diselamatkan itu menjadi suatu dasar dari doktrin yang lain yang namanya doktrin predestinasi tapi saya tidak akan menjelaskan doktrin itu pada saat ini nah kalau sudah ratanya apa yang saya harus perbuat supaya nama saya terdaftar dalam kitab kehidupan lah itu sudah dicatat sebelum dunia dijadikan bagaimana saudara bisa buat apa-apa supaya nama saudara dicatat di sana tidak bisa nah karena itu saudara saudara juga tidak tahu apakah nama saudara terdaftar atau tidak tapi kalau saudara nama saudara terdaftar di sana maka saudara adalah orang yang akan percaya kepada Kristus karena kita tidak tahu ada atau tidak nama kita dalam kitab kehidupan maka yang harus saudara lakukan hanyalah beriman kepada Kristus percaya pada Kristus jikalau saudara akhirnya bisa percaya kepada Kristus sungguh-sungguh sebagai jurus lama dan Tuhan itu membuktikan bahwa namamu tanpa kamu tahu namamu sudah ada dalam kitab kehidupan itu sebelum dunia dijadikan tapi kalau saudara tidak percaya Yesus sampai mati saudara tidak percaya Yesus dan saudara akhirnya binasa itu membuktikan bahwa sejak dalam dunia belum dijadikan nama saudara tidak tercatat dalam kitab itu jadi bagi saya tak usah pusing dengan nama saudara ada di sana atau tidak yang harus saudara pikirkan adalah saudara harus beriman sungguh-sungguh kepada Kristus konsentrasi di situ saja kalau sampai saudara bisa percaya namamu sebenarnya tercatat dalam kitab kehidupan salam terang bagi Indonesia selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati